Halo bunda, yuk simak 6 ragam makanan finger food untuk bayi Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejekinya lancar dan sehat selalu Finger food adalah makanan yang mudah digigit, dikunyah, dan dipegang sendiri oleh bayi Dengan memberikan finger food, bunda bisa melatih si kecil untuk makan tanpa disuapi Sekaligus melatih keterampilan motorik halusnya Serta kemampuannya untuk menggigit dan mengunyah makanan Nah bunda bisa simak pilihan makanan untuk finger food berikut ini Yuk simak bersama 1. Sayuran rebus Sebagai permulaan bunda bisa memberikan sayuran seperti kentang, wortel, kembangkul, brokoli, atau ubi manis Namun sebelum memberikannya, kukus atau panggang dulu sayuran tersebut hingga lunak Setelah itu potong kecil-kecil sehingga dapat digenggam oleh si kecil 2. Buah potong Selain sayuran rebus, makanan lain yang bisa bunda jadikan cemilan untuk si kecil adalah buah Pisang, mentimun, alpukat, mangga, nanas, lewah, bir, dan semangka Merupakan berbagai buah-buahan yang bisa bunda sajikan sebagai finger food Selain itu, buah kering seperti kismis dan aprikot kering yang dipotong-potong juga bisa diberikan sebagai cemilan 3. Pasta Meski di Indonesia pasta masih cukup jarang dijadikan cemilan untuk bayi Makanan ini sebenarnya bisa dijadikan pilihan untuk finger food Berikan si kecil pasta yang sudah direbus hingga benar-benar matang Jenis pasta yang bisa diberikan kepada bayi adalah fusilin atau pasta yang telah dipotong kecil-kecil 4. Telur Telur adalah makanan yang kaya akan protein, kolin, vitamin B2, vitamin B12, dan folat yang baik untuk perkembangan bayi Tapi sebelum memberikan telur kepada si kecil, pastikan telurnya sudah dimasak hingga benar-benar matang Pasalnya, telur setengah matang atau mentah mungkin masih mengandung bakteri salmonella yang dapat menyebabkan bayi keracunan 5. Keju Keju mengandung kalsium yang baik untuk mendukung pertumbuhan tulang bayi Oleh karena itu, memberikan keju sebagai makanan pendamping asi atau MPAC di tahun pertamanya merupakan hal yang tepat Pilihlah keju yang memiliki tekstur lembut, tidak berbau, dan tidak lengket 6. Daging Daging merupakan super zat besi yang baik untuk pertumbuhan Bunda disarankan memberikan daging saat si kecil sudah bisa diperkenalkan makanan pendamping asi atau MPAC Sebelum diberikan kepada si kecil, pastikan daging sudah dimasak hingga empuk dan disuir agar lebih mudah dikunyah Nah bunda, itulah 6 ragam manfaat finger food untuk bayi Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak masih suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beri di website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bund Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah